Intro Santo Vincentius lahir di desa Poi dekat Kota Dax, Baradaya, Perancis. Ia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak kecil, Vincentius muda ikut membantu bekerja sebagai penjaga ternak. Pada tahun 1600, Vincentius ditabiskan sebagai imam dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Dalam perjalanannya, Vincentius mengalami banyak kegagalan dalam merintis karirnya sebagai seorang imam. Ia selalu gagal ketika dia hampir mendapatkan jabatan yang setingkat dengan gelarnya sebagai seorang imam. Dan dia pun selalu bertanya dalam hati, mengapa dia selalu mendapatkan kegagalan-kegagalan. Dalam keresahannya, Vincentius muda bertanya dalam hati, Apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku? Untuk itulah, Vincentius muda berusaha untuk mencari seorang pembimbing rohani, yaitu Pierre de Berul. Beliau adalah seorang imam terkemuka di Perancis. Suatu ketika bertemulah Vincentius muda dengan Pastor Pierre de Berul. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Vincentius. Maaf jika keadilan saya mengganggu Anda. Vincentius, ada apa gerangan kamu ke sini pagi-pagi sekali? Begini, Bapak Pastor. Saya ini seorang imam. Saya ingin mendapatkan sebuah jabatan yang sesuai dengan gelar yang saya miliki sekarang sebagai seorang imam. Tapi, disaat saya akan mendapatkan jabatan itu, ada hambatan yang saya alami. Tetapi, disaat saya akan menolong orang lain, saya selalu mendapatkan keberhasilan. Menurut Pastor, apa ada yang salah pada diri saya? Vincentius, menjadi seorang imam tidak cukup hanya untuk mengejar status. Seorang imam harus bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana jika ku berikan kamu sebuah jabatan sebagai Pastor Beroki di Jelisi, desa dekat kota Paris, agar kamu bisa menghayati sepenuhnya makna yang sesungguhnya sebagai seorang imam. Kamu akan mendapatkan semua jawaban atas pertanyaanmu di sana. Baiklah, Bapak Pastor. Saya akan menerima tugas ini. Dan saya berterima kasih, Bapak Pastor. Selamat bertugas, semoga sukses. Ya, terima kasih banyak, Bapak Pastor. Mulai saat itu, Pastor Vincensius Muda pun menerima tugasnya sebagai Pastor Paroki di Jelisi. Selama satu tahun bertugas sebagai Pastor Paroki di Jelisi, Pastor Vincensius Muda pun mendapatkan tugas baru dari Pastor Pierre de Berul, yaitu sebagai pengasuh anak-anak keluarga Gondi, salah satu keluarga terkemuka di Kerajaan Perancis. Vincensius berusaha hidup seperti dibiara dalam istana tersebut. Pelan-pelan, Tuan dan Nyonya Gondi pun menghargai keberadaan imam itu. Sampai akhirnya dipilih oleh mereka sebagai pembimbing rohani, terutama Nyonya Gondi yang sangat membutuhkan bimbingannya. Pada suatu sore, ketika Pastor Vincensius Muda sedang memberikan bimbingan rohani kepada keluarga Gondi di beranda istana mereka, tiba-tiba datanglah seorang setengah bayar menghampiri Pastor Vincensius. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Bapak. Pertama-tama, Bapak, saya ingin menanyakan pada Anda, apa yang membuat Anda untuk ikut pada pembimbingan rohani dari saya? Begini Pastor, saya adalah seorang ahli dan juga dosen teologi. Setiap hari saya banyak mengajar kepada orang banyak mengenai bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang menjadi masalah buat saya, saya sendiri tidak mengayang bahwa Tuhan itu ada. Oleh sebab itu, saya datang kemari juga ingin mendapatkan bimbingan rohani dari Pastor Vincensius, serta mungkin bisa mendoakan saya, sehingga saya lebih mengerti tentang adanya Tuhan. Mendengar hal itu, terdiamlah Pastor Vincensius muda. Kemudian, Pastor Vincensius mendoakan dosen teologi tersebut. Dalam doanya, Pastor Vincensius meminta kepada Tuhan agar ia dibebaskan dari dosa dan penderitaan. Jika perlu, penderitaan itu menimpa dirinya. Setelah bertahun-tahun, Pastor Vincensius muda mengalami penderitaan karena kesangsian imannya, dia meminta kepada Tuhan untuk membebaskannya dari segala penderitaannya. Dan ia berjanji untuk mengabdikan diri kepada orang miskin. Kesempatan untuk mewujudkan janjinya tersebut pun tiba. Pastor Vincensius bersama dengan keluarga Gondi berkunjung ke desa Voleville. Selamat seri, Bu. Ketika berada di desa Voleville tersebut, Pastor Vincensius didatangi oleh seorang pemuda yang meminta dia untuk datang ke desa Ganes. Karena di sana ada tokoh umat yang sedang mengalami sakit keras dan membutuhkan kehadiran seorang imam. Baiklah, mari kita ke sana. Pastor Vincensius pun berangkat menuju ke desa Ganes bersama dengan Tuhan dan Nyonya Gondi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.